Kalau gue lihat dari draftnya, gue lebih harus pilih Victim Esports sih, tapi langsung saja kita mulai masuk ke dalam gamenya disini dimana kita masuk Land of Dawn buat game yang kedua, match yang kedua pada hari ini. Kita lihat aja apakah Victim Esports bisa mendapatkan 2-0 yang bersih terhadap tim Begetron Beta atau mungkin Begetron Beta bisa memaksa game yang ketiga. Dengan draft kali ini yang bisa dibilang menurut gue lebih bagus daripada game pertama ya, tapi Victim Esports masih memiliki keunggulan menurut gue dari segi draftnya. Dan disini udah ada sedikit early game press yang dilakukan oleh tim Victim Esports, mendapatkan clearing di arah tengahnya. Dan sama si Begetron Beta malahan memilih untuk nge-clear arah atasnya ya, dan juga melakukan freezing lane dimana one-one-nya tidak dikasih XP, tidak dikasih gold dari mini WV. Jadi grog-nya harus melakukan rotasi ke arah atas. Disini pun Simba sudah melakukan invading jungle terhadap junglenya Link disini. Betul sekali, dan memang harus seperti itu ya ketika kita ingin meng-cover gold lane kita ketika di freeze minion ya, mau tidak mau roamer harus datang. Dan kalau kita lihat juga dari Dreams kali ini, coba untuk memberikan bantuan kepada Max, mendapatkan gold buff-nya juga. Tapi dari bawah Simba dan juga Bravo, ini dua fighter kuat kita, Tamus dan juga Lapu-Lapu. Mereka masih belum coba untuk melakukan inisiasi lebih dan lebih, karena masih terlalu early untuk mereka bisa mengambil inisiasi. Kecuali mereka ikut joint war misalnya ke arah tangga, tapi ada ubur-ubur di kan leleh. Hampir saja terima terbaik-baik-baik Max disana, tapi masih bisa dikocek begitu saja. Iya, betul sekali. Lagi-lagi kedua timnya itu mainnya pasif banget ya. Mereka cuma mainnya untuk nge-scaling, mereka mainnya untuk mendapatkan pressure, terlebih ada hulu untuk mendapatkan turtle yang di bawah. Tapi, again, both teams mainnya beneran pasif banget. Species sudah roaming ke arah atasnya, dan Cardo pun sudah ada disana. Temboknya bakal keluar, tapi Dreams menggunakan abis-abis arrow-nya langsung ke orang-orang on my way. Dan ada little counter yang mendapatkan first blood-nya, digeprek begitu saja. Dan begitu saja Mikitren Beta sudah mendapatkan first blood di menit yang pertama disana, Giyo. Dengan turtle camp yang sudah muncul di persembahkan Olive Ruti, turtle-nya sudah spawn di Land of Dawn, Giyo. Yes, turtle-nya sudah siap banget untuk dipukulin sama kedua tim. Tinggal menunggu saja siapa yang akan duluan mendapatkan. Tapi dari Cardo kayaknya, garis sepan sana. Coba untuk mengcicil-cicil dari turtle-nya, tapi on my way sadar akan hal itu. Langsung membuat portal 2x40 jam. Guardians barrier-nya sudah dikeluarkan. Tapi tidak ada backup yang dilakukan oleh teman-teman dari Victim Esports. Dan membuat turtle yang pertama. Begitu saja untuk Bigitren Beta. Karena dari posisi yang dilakukan juga, Spaceless masih berada jauh disana. Dia lebih memilih untuk melakukan fokus ke arah purple buff-nya. Karena Link kalau tidak pakai purple buff itu bakal bahaya banget. Dia tidak bakal memiliki stamina yang kuat. Dan itu adalah objektif yang perlu dilakukan oleh Spaceless sendiri, Mirko. Betul. Tapi sekarang kelihatannya memang, walaupun Bigitren Beta mendapatkan satu game pertama dan juga turtle-nya. Victim Esports masih memiliki sedikit keunggulan di arah tengahnya. Dimana mereka bisa clearing-nya jauh lebih cepat. Jadi kalau mereka bisa proaktif di dalam game ini. Bisa menggunakan lane prionya di arah tengah. Untuk mendapatkan lebih banyak pick di dalam map-nya. Ini bakal bagus banget. Sekarang kita lihat Udan Romy di arah atas. Dan abis eronya pun tidak akan kena tahu-taunya. Itu actually punya Dreams ya. Jadi salah lihat disana dimana Victim Esports sudah melakukan protasi ke arah atas. Tapi pembacanya dengan sangat baik. Bigitren Beta langsung bisa mundur. Yes. Tapi kita lihat dari On My Way terus memakan setiap whistle trap yang miliki oleh Dreams. Tapi ada Lele-nya. Masih bisa digocek. Dreams harus hati-hati banget. Disana ada On My Way. Dibesertan dengan Spaceless juga. Jangan sampai ter-pick off dari Bigitren Beta. Tapi Cardo kali ini sadar akan pergerakan Spaceless. Langsung di-cut aja pergerakan yang masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi On My Way tertinggal di arah belakang. Menggunakan white charge-nya hanya untuk kabur. Bahkan membuka Spacelessnya untuk Bamax di Ganking kali ini. Sudah ada Cardo. Sudah ada Dreams. Max juga disana. Dan ini akan gak baik banget. Masih bisa clicker ke arah belakang Bamax-nya. Dan On My Way. Benar-benar OTW yang sangat baik sekali. Menjemput dari Bamax. Dan hampir saja Bamax ter-pick off. Untuk kali pertama di area atas Mirko. Yes. Betul sekali. Tapi again sih ini kedua tim yang mainnya pasif banget ya. Ini bisa dibilang The Calm Before The Storm nih. Ini cuma semua set up. Biar ada satu big team fight. Nanti bakal langsung temponya bergerak muter-muter kemana-mana. Ada Simba pun. Langsung mendapatkan jungle creep-nya lagi. Dari team victim e-sports di dalam junglenya. Simba bakal melakukan clearing cutting wave-nya. Dan again. Bikin term beta. Cuma sekarang dengan seribu gold lead. Menunggu sampai ada objektif natural. Sebelum mereka melakukan apa-apa. Tapi di area atas. Udah ada Selena yang maju ke depan. Coba untuk clearing wave-nya. Mungkin coba untuk menambahkan kill ke arah 1-1. 1-1 ini harus hati-hati sekali. Tapi abisal arrow-nya tidak kena. Sayang sekali. Walaupun Dreams bisa melakukan sedikit chunk damage. Menumbangkan half HP dari tim victim e-sports. Tapi itu udah bagus banget. On my way. Harus menggunakan wall charge-nya untuk kabur. Dan bikin tron beta pun lagi dan lagi. Berhasil mendapatkan early game advantage-nya, Gyo. Cukup sulit ya bagi victim e-sports untuk mendapatkan objektif turtle. Yang kedua. Karena teman-teman bagi Gatron beta udah melakukan setup terlebih dahulu. Dreams selalu berada di atas untuk meng-cover seorang Max. Bahkan dari cardonya sendiri. Dia juga selalu melakukan rotasi ke area atas. Dan apalagi tadi turtle-nya di area atas itu. Udah akan menjadi milik Big E-Tron dengan posisinya yang mereka miliki. Dan sebentar itu dari teman-teman victim e-sports. Mereka sepertinya kewalahan B-Max yang kali ini gak bisa ditinggal sendirian terus-menerus. Dan on mawe terus berusaha untuk meng-cover pergerakan dari seorang B-Max. Dan ini akan menjadi late game insurance tentunya seorang B-Max. Kalau dia bisa dapetin item. Tapi dari Gamora sendiri. Dia langsung mencoba ke arah depan. Tapi dilihat dari cardonya. Lethal counter masih bisa dikocek. Tapi berapa kali ini menjadi ancaman besar. Karena dia harus tubang dari seorang Gamora-nya. Bahkan teman-teman dari victim e-sports kali ini udah kewalahan. Mereka gak bisa ngapa-ngapain lagi. Spaceless kali ini. Dari performa-nya digamain. Ganggu-ganggu aja oleh kartu. Gak sampai disitu bahkan. Spaceless mencoba untuk menunggu retribution-nya. White charge-nya masuk. Tapi on mawe udah sekarang 2 maut. Dan akhirnya Spaceless atur retribution. Dibenarkan oleh Spaceless. Didapatkan 1 purple buff dan aman hari dari Spaceless kali ini Mirko. Iya sebetul sekali. Tapi lihat disini B-Max lagi dan lagi di zoning dari tarotnya sendiri. Dimana sekarang Max sudah mendapatkan keunggulan 1 level. Dan gold-nya pasti juga mendapatkan keunggulan. Dimana sekarang 1-1 ini terbully. Dan bakal lebih susah untuk melakukan scaling. Untuk menambahkan power spike di item-nya. Ini bakal dimana 1-1-nya bakal kesusahan banget sih ya. Soalnya tanpa item 1-1 itu gak ada damage. Gak ada apapun. Jadi gampang banget di pick off juga dari tim Big Etern. Beta yang udah sangat besar damage-nya. Tapi on my way masuk ke dalam menggunakan wild charge-nya. B-Sero-nya tidak kena dan Gamora pun masih bisa memutar balikan situasi. Cardo-nya langsung mendapatkan little counter yang sangat bagus. Mendapatkan kill terhadap seorang on my way. Dan 3-0 adalah skornya buat tim Big Etern Beta. Yang sudah mengontrol gamenya dengan macro play yang sangat-sangat bagus. Dengan proactive map awareness juga. Well played banget dari tim Big Etern Beta. Tapi mereka harus stay consistent. Karena kalau mereka agak terlalu agresif sekalipun. Victim memiliki hero-hero yang bisa melakukan snowballing juga ya. Jadi Big Etern again harus sangat-sangat berhati-hati di dalam mid game. Dimana Victim bisa mendapatkan power spike yo. Betul sekali. Apalagi turtle yang ketiga kali ini teman-teman dari Big Etern Beta. Langsung menjalankan war-nya di area sana. Dan turtle-nya didapatkan. Tapi bravo dan juga on my way. Oh kita lihat di area bawah sana. Templars of Blade. Yang begitu on point membuat Tamus gak bisa berkutik. Kali ini 1 point kill didapatkan oleh teman-teman dari Victim Esports. Dan mereka langsung mengambil inisiasi ke arah purple buff. Milik seorang spaseless. Dijaga begitu baiknya. Supaya tidak dicuri oleh seorang Cardo. Karena Cardo kali ini dia masih memiliki lethal counter. Dan itu akhirnya tiba-tiba Cardo udah sempat sana. Udah ditahan pergerakannya. Dan lapu-lapu dari seorang bravo. Bisa mendapatkan 1 point kill. Dan kartu gak baik banget posisinya tadi. Oke dia memang niat banget untuk dapetin purple buff. Untuk bener-bener membuat spaseless yang gak bisa beraksi. Tapi dibayar dengan sangat mahal. Dengan Cardo harus tumbang kali ini Mirko. Iya liat disana Vels hampir ditumbangkan. Tapi Spisius sekarang maju karena Dreams-nya. Masih punya teman spaselessnya. Bravest Fighter juga digunakan. Tapi Dreams masih menggunakan flickernya. Bersama juga dengan Gamora. Dua flicker diambil dari tim Victim Esports. Dan kelihatannya kita mungkin ada sedikit technical issue. Tapi tidak. Oke udah balik lagi disini. Dimana again Victim Esports. Itu yang tadi gue bilang kan. Bigger beta harus mainnya disiplin banget. Kalau mereka bikin satu kesalahan aja. Victim Esports langsung bisa menumbangkannya. Dan bisa memutarbalikan situasi. Tapi liat backs damage-nya sangat besar. Hampir menumbangkan seorang on my way. Dengan abis hero yang tidak kena. On my way ini udah sekarat banget. Dan liat damage dari seorang Gamora Gio. Waduh. Popolnya ini dengan build damage. Udah serem banget di arah mid game. Gue kayaknya gue itu gue penasaran banget. Apalagi dengan Gamora memiliki emblem Marsman ya. Yang gue pikir dia akan menjadi roamer. Ternyata Selena yang akan tetap menjadi roamer. Ini membuat Gamora ketika dia bisa memberikan efek stun ke arah lawan-lawan. Yang tentunya memberikan damage yang sangat-sangat besar. So gue masuk menit ke sembilan ini gue penasaran banget. Item apa yang udah dijadikan oleh kedua tim. Yang nanti mungkin akan dibahas oleh Chouji sebentar lagi. Tapi liat di area depan kali ini. Teman-teman dari Victim Esports. Mereka mencoba untuk menzoning di area depan. Karena Selena kalau misalnya dia gak dikasih space. Dia baru gak bisa main. Karena mid plane harusnya jadi target utama bagi teman-teman Victim. Tapi kita lihat episode row-nya terkonek pada On My Way. Tapi nyantai aja. Teman yang kena jadi gak terlalu bermasalah. Tapi Lordnya kali ini udah mulai diakusisi oleh teman-teman dari Victim Esports. Kali ini dan juga ada Popo Kupa di sana. Beri Viva Excer-nya. Lordnya dicuri bahkan. Tempat Soflet di Koros Missless. Tapi dia harus mundurkan belakang. Tapi Popo Kupa harus jadi korban. Tapi kartu kali ini udah dapet crossbow of tank-nya. B-Max. 3-1 hit. Tambah flicker. Itu dia. 1 point kill untuk teman-teman. Beat Getron. Beta tapi lihat Victim. Harus kehilangan 2 member. Bahkan 3 member mereka. 2 berbanding 3 ini. Gak baik banget. Tambah 1 lagi B-Max. Itu gak punya apa-apa lagi. Coba untuk kita bisa dengan B-Max. Max-nya. Kali ini bersinar terang. Kali ini dia benar-benar one-on-one situation. Aduh mekanik dengan sangat bagus dan akhirnya dimenangkan oleh Max. Membuat Victim semakin terburuk di game yang kedua kali ini. 3-0-1. Buat seorang Max di sini. Di mana Spice-nya. Coba untuk maju menggunakan Define Short-nya. Tapi tadi itu Victim eSports ya. Mereka itu komposisinya harus main dengan Raffi. Harus main front to back. Tadi diacak-acak membuat terbetal. Lihat abis error-nya udah dikunakan. Dreams langsung menembangkan setengah HP dari seorang on my way. Dan dari tadi itu grog-nya gak bisa main. Tiap kali kena abis error-nya. Walaupun kita bilang ya. Enak banget grog itu kalau misalnya lawan Popol. Dan juga melawan Selena dengan anti-sisinya. Tapi kalau kita lihat sekarang. Popol itu bukan cuma dari stunnya yang bikin serem. Tapi damage-nya aja udah sangat-sangat besar. Kita juga tahu grog itu sebenarnya gak tanky banget di arah early game-nya ya. Di mana early game saya mid-game. Bisa di bilang dia itu squishy banget malahan. Jadi dengan itu bikin rempetal dari tadi. Bisa mengancam backline-nya. Karena front line dari victim itu belum tanky sama sekali di sini. Yes, 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 yes. Masuk main hit 11 kali ini. Point kill 4 berbanding 7. Gak terlalu jauh. Tapi ini dia. Dari segi goldnya berbeda 6 ribu. Tentu saja teman-teman dari Bigatron Beta udah memiliki item-itemnya. Ini dia. Silahkan Choji. Iya sebenarnya kalau dilihat dari item sih ya. Dari gameplay kedua belah tim ini bener-bener pasif banget dari awal itu. Karena kenapa? Karena memang dari kedua belah tim ini. Kejar-kejaran dan juga berlomba-lomba untuk siapa yang paling kaya duluan itu yang menang. Kalau dilihat dari mata ninya Choji itu kayak gitu. Karena kalau... Tapi kenapa sih Bigatron Beta yang menang? Padahal kan dari tadi memang gak ada yang agresif banget gitu loh ya. Karena tiga kali Tartal sudah diambil sama Bigatron Beta yang membuat Bigatron Beta punya modal yang banyak lagi. Kepada Victim yang membuat Victim agak terpress dimana sekarang apalagi mengingat dari facelessnya masih belum bisa tersnowball dengan baik Gio dan juga Mirko. Tuh gila lihat gak damage-nya dari bola dari seorang Max Gio. Aduh gila Max-nya itu beneran. Satu hit aja speechless half HP udah hilang loh. Jadi ini dimana yang kita bilangnya The Bruno dengan snowballing potensialnya bakal serem banget. Dan dia pun dikasih double buff. Jadi dengan double buff ini bakal lebih serem lagi. Dan di dalam teamfight, Victim Esports bener-bener harus menarget, harus target seorang Bruno. Kalau mereka gak dapet Brunonya, bisa juga mereka pasti kalah ya di dalam teamfight-nya. Karena kalau mereka bener-bener main front to back purely, Bruno-nya bisa langsung nge-melt semua orang dari tim Victim Esports disini Gio. Bener banget sih. Emang Bruno dan juga Bymax dari 1-1-nya. Itu yang tadi sudah kita mention juga. Dua hero ini yang akan menjadi striker utama ketika masuk ke late game. Termasuk ke minute 12 tentunya mereka udah punya item-item yang udah sangat-sangat mengerikan ya. Apalagi Bruno yang lebih diunggulkan dari segi gold-nya. Tadi damage yang udah dibahas sama Mirko juga speechless aja. Kena damage gitu udah mau rusak badannya coy. Tapi sementara itu di arah depan sana Cardo untuk menggagul lagi speechless. Udah ada on mawe kali ini. Udah ada power natural yang dikeluarkan. Tapi belum dapet siapa-siapa. Consilnya udah memunculkan. Bahkan perform buff ya kali ini. Dengan letal konten bisa dicolong begitu saja. Sampai lihat Bruno dari seorang Max ya. Bener-bener on point. Tapi TPS of Flat kayak ini. Coba untuk dapatkan seorang Cardo. Tapi tadi kita lihat dari Lunox. Bisa dapatkan double kill. Masih melopi dari teman-teman yang Victim. Mereka mencoba untuk mendapatkan Simba. Tapi crossbow tank yang gak dapat siapa-siapa. Tapi semalahan speechless. Terkena lele dari Trips. Dan akhirnya harus hilang juga. Terdiam terpaku. Dua untuk dua. Bagi teman-teman Victim dan juga Bigetron. Dua orang yang tersisa. Akhirnya mereka merasakan balancing dari war barusan. Tapi masih saja terjadi peperangan di arah depan sana. Inferno didupuarkan. Tapi Bravo masih belum. Bim coba menjatuh. Dims gak bisa kemana-mana. Kali ini tersisa dua member. Walaupun Maxnya udah hidup. Tapi teman-teman dari Victim eSport punya kesempatan besar untuk mendapatkan Lord. Tapi mereka gak mau terlalu gegabah. Karena dari spesies yang masih belum respawn lagi Mirko. Waduh lihat gak tadi di dalam fightnya. Bravo engages sangat bagus. Dengan dia juga flicker. Menggunakan ability 1. Mendapatkan stun kepada Max dan juga Gamora. Dua target priority dari tim Victim eSport. Jadi wow. Victim eSport tadi bisa memenangkan game. Memenangkan team fightnya. Karena mereka itu follow up-nya sangat bagus. Dengan Bravo yang sudah mendapatkan stun. Langsung fails menggunakan flickernya. Bersama juga dengan Chaos Assault-nya. Untuk melakukan damage tambahan. Dan langsung Max dan Gamora menghilang di sana. Dimana ini yang mereka harus melakukan. Ini yang mereka harus cari. Di dalam setiap team fight. Kalau Maxnya dibiarin. Ngehit. Kayak mau ngehit beberapa kali doang aja. Udah sakit banget. Lihat disini. Lordnya bakal menjadi target buat tim Biggie Tron Beta. Dimana Bravo harus menambahkan engage yang sangat bagus. Lagi ke arah Maxnya. Maxnya harus mundur disini. Dimana dia masih melakukan kitingnya. Dan ini yang tadi gue bilang. Biggie Tron Beta bisa menambahkan keunggulan. Dimana BMAX menggunakan crossbow tanknya ke arah belakang. Maxnya harus mundur. Tapi wow. Masih bisa hidup. Dan itu bakal menjadi pertukaran 4 untuk 0. Biggie Tron Beta pun mendapatkan Lordnya. Dan cuma speechless yang hidup disini sendiri. Iya ini gak baik banget. Warna yang dilakukan oleh teman-teman Victim. Walaupun dari BMAX yang mencoba mendapatkan Max. Tapi gak bisa semudah itu. Dan Lordnya udah masuk ke arah tengah. 5 member dari Biggie Tron langsung mengharas. Karena speechless. Dan speechless. Harus hilang. Wipe out. Ditambah dengan base yang diamankan oleh Biggie Tron Beta. Satu samam. Dan membawa game kita ke game yang ketiga. What a play dari teman-teman Biggie Tron Beta. Mereka bener-bener udah owning. Mereka bener-bener mendominasi banget. Di...